Banyanya bambu-bambu dan di sebelah kanannya ada pohon yang paling angker sekali Katanya masih sering tuh kejadian Astaghfirullahaladzim suara apaan tuh? Allah kabar Disini tadi kayak ada yang duduk temen-temen Sekejap hilang Ya Allah Saya Aida Kenapa? Kok nangis? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my YouTube channel Nah, jadi Alhamdulillah ya kita bisa jumpa lagi di reaction video Nah, kali ini aku bakal reaction video salah satu video yang pernah aku kunjungi ya tempatnya, lokasinya yaitu di hutan Kalimantan Asik Kalo udah denger Kalimantan tuh kayak ya ampun, pasti kalian paham kan? Gimana ya? Katanya Hantu-hantu disini tuh sadis gitu guys Jadi, selain terkenal dengan keangkerannya Katanya setan-setan yang ada di hutan Kalimantan itu energinya kuat ya Penasaran kan? Langsung aja nih kita tonton videonya Yang ada disini ya Kalo kalian bingung cari thumbnail yang ada di atas sini gambarnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my YouTube channel Nah, ini bambu-bambu dan di sebelah kanannya ada Aku masih ada di Kalimantan Pohon di samping saya, di belakang saya ini Udah berguguran, gak ada daunannya, udah kering ya dan Nah guys, jadi ada yang menarik nih Kenapa? Karena di belakang aku ini tuh Pohon keramat ya, usianya udah 100 tahun Dan ini tuh memang dikenal Oleh warga yang ada di Kalimantan Sebagai pohon keramat dihuni oleh hantu Atau jin berjenis Mariaban ya temen-temen ya Mungkin agak asing gitu di kalian ya Karena ini Mariaban tuh jenis jin apa gitu ya Cuman, konon katanya Mariaban itu Adalah jenis jin yang mirip Owo atau Gendruwo Hanya saja dia di atasnya si Gendruwo itu temen-temen Nah, pas aku nyampe di lokasi Memang aku ngerasain beberapa energi yang emang dahsyat banget ya Besar ya Tarikannya juga kuat banget Terutama di pohon ini Di belakang aku ini Anyway Karena saking penasarannya ya Udin lah ya Jadi aku memutuskan untuk Pasang tenda di depan pohon keramat ini Kalau kata warga sih bentuknya tuh mirip babi ya temen-temen ya Cuman Antara babi dan Perpaduan Apa ya namanya ya Babi sama Wowo gitu deh Pokoknya Saya juga gak ngerti Cuman kita lihat ya Nanti kita akan nangkap sesuatu dari sini Konon katanya Disini Ada Nanti deh aku ceritain temen-temen Cuman aku mau langsung aja Udah Nyobain tenda baru ya Aku bawa tenda segede gaban nih Coba Dan aku bakal Ngecam di Bawah sini Itu apa ya temen-temen ya Wow Kemak baru membuatku parno temen-temen Jadi pas Aku nyantar ke arah pohon belakang itu Aku ngerasa kayak ada yang ngintai aku ya dari tadi ya Dan Wujudnya itu kayak masih samar gitu Dia belum keliatan jelas Wujudnya apa Makanya aku berusaha untuk Positive thinking dulu deh Gitu Gak usah lama-lama aku mau langsung bangun tenda Tenda portable Biar lebih singkat durasi Ya seperti itulah temen-temen Yang serba muat Kita skip agak cepet ya temen-temen ya Cari bagian yang memang Penting Ini aku sambil pasang tenda Dan ini emang aku ngerasa Merinding parah ya Bayangin tuh Gak ada orang selain aku disini Disini tuh udah mulai ada gangguan suara-suara gitu temen-temen Nah Cuman aku bingung ini tuh suara apa gitu Antara suara binatang kah atau suara Maluk halus kah gitu Tapi yang aku rasain memang bulu kuduk merinding sih Astagfirullah suara apa itu temen-temen Banyak suara-suara Jadi kalian tau gak sih aku tuh denger suara Menggeram ya disini Kayak Hmmmm Kayak gitu temen-temen Cuman Entah ini kalo misalkan didengerin pake headset Kedengeran gak ya gitu Karena Jelas banget di kuping aku Suara raman itu tuh jelas banget temen-temen Makanya aku langsung spontan kaget Suara apa itu ya Gitu temen-temen Kayaknya tuh karena sosok yang ada disitu tuh kayak Penasaran gitu ya Atau Terusik gitu dengan kehadiran Aku gitu temen-temen Apalagi orang baru kan Siapa sih ini gitu Ya sama halnya kayak kita Kedatangan tamu kalo misalnya Tamu gak diundang pasti kayak Siapa sih itu Gitu kan Jadi kayak perkenalan gitu guys Jadi enak bisa lihat Belakang, depan, belakang Astagfirullahaladzim Itu apa itu temen-temen Di belakang kamera ada siapa itu Jadi di belakang kamera aku ini pas banget nih Ini pohon 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 gede ya Pohon apa sih namanya Saya gak paham deh pokoknya Nah Nah di menit ini nih temen-temen ya Aku tuh kayak ngeliat kayak ada sosok yang berdiri ya di belakang kamera Atau di dekat pohon itu Dan Bayangannya tuh kayak Opacity gitu loh temen-temen Makanya Aku pikir Ini manusia Atau bukan sih Kan jadi merinding lagi Kayak nyetrum gitu temen-temen Pas aku Lebih perjelas lagi pake center Dia tuh kayak mulai Hilang gitu Jadi kan dia berdiri disitu Tapi pas disenterin Dia langsung kayak Redup-redup hilang Nah itu yang bikin saya Bingung Ini manusia apa bukan gitu kan Tapi mirip manusia wajahnya Jadi kayak cuman sepintas gitu loh Tuh temen-temen Di belakang aku ini ada pohon yang lumayan sangat besar Dan ini usianya sudah Wow Perkiraannya sudah lama banget ya usianya temen-temen Dan kalian tau gak Historisnya Disini tuh penunggunya pernah menculik sosok Biasanya yang diculik tuh sosok anak kecil ya Tapi kalo kali ini tuh yang diculik tuh Kayak Perawan-perawan gitu temen-temen Ya katanya si warga Di sekitar Penunggu disini itu suka sama Perawan-perawan Makanya Sering kejadian Banyak Perawan-perawan yang hilang Dan ketemunya di pohon ini Astagfirullahaladzim Nah Jadi ini nih temen-temen Klimaks ya Puncaknya ya Kenapa saya tertarik ke tempat ini Jadi Memang pohon ini usianya Katanya sudah 100 tahun ya Ini saya inget sekarang Dan Kenapa pohon ini tuh Hmm Banyak yang pengen nebang gitu Sampai-sampai Pas ditebang Itu banyak kejadian-kejadian menjanggal temen-temen Dari mulai Pohonnya yang ditebang itu tiba-tiba Bisa berdiri lagi Asli loh ini videonya Cuman saya gak punya gitu Jadi pohon ditebang Tiba-tiba balik lagi Besoknya temen-temen Tuh Terus Yang nebang itu Juga terkadang sakit Atau mengalami Kayak Musibah apalah itu Tiba-tiba gitu Kayak spontan gitu temen-temen Nah Jadi memang yang bikin warga resah itu Seperti itu Karena sering kejadian Wanita hilang Jadi memang di Di sini Di Kalimantan ini Ada yang namanya Orang Bisa Dan dia memang mencari tahu Tentang Siapa sih Dalang dibalik ini semua Sebetulnya Itu temen-temen Setelah ditemukan Penyebabnya Ternyata Oh ini dalangnya Penghuni yang ada di pohon Keramat ini Yang udah berusia 100 tahun Itu temen-temen Temen-temen Saya nyetrum temen-temen Merinding gitu Tiba-tiba Dan di samping saya juga ini Pohon-pohon bambu Nih Aduh energinya gede juga Masya Allah Pohon bambunya gede banget temen-temen Masya Allah Astagfirullahaladzim Nah Kalau di ujung sana Itu jurang temen-temen Nah temen-temen Jadi Yang saya baca ya Itu di pohon Gak cuma di pohon ini doang Sosok-sosok yang berdiam diri Tapi di pohon bambu itu juga ada temen-temen Jadi Kalau Kata orang Kalimantan itu disebutnya Pontianak Atau kalau di kita nyama Kuntilanak gitu temen-temen Nah Jadi memang ada Sosok Pontianak yang berdiam diri di bambu itu Karena saya juga melihat Bayangan wanita ya Dia pindah-pindah gitu loh Di bambu Terus pindah lagi di pohon Itu temen-temen Jadi Wanita yang ada di pohon bambu ini Itu tuh kayak mencoba untuk mendekati saya gitu temen-temen Kayak ada koneksi gitu Jadi kayak Gimana ya struman gitu Kayak pengen narik Cuman gak bisa gitu Mungkin energi dia juga gak terlalu besar ya Makanya gak bisa yang menarik saya untuk Sini loh datang sini samperin gitu Gak gitu loh Halo Jurang ya Belakangnya juga Pohon-pohon yang banyak serabut Duh Kenapa saya malam ini sangat sensitif sekali ya temen-temen Merinding gitu Nuh, nuh Duh Apa karena saya lapar makannya merinding Tapi Saya mau sambil Bikin makanan dulu ya Aduh ya Allah temen-temen Saya lapar perjalanan dari Tempat saya Perjalanan dari hotel ya Kesini lumayan cukup Jauh ya Tapi lokasi ini tidak terlalu jauh dari pemukiman warga Tidak terlalu jauh Ya berapa kilo ya Belasan kilo atau puluhan kilo gitu Aduh Aduh Berat banget ya rasanya ya saya Yaudah temen-temen saya gak mau berlama-lama Saya mau cepat masak Syafirullah Suara apa ya temen-temen Disini saya ngedenger suara temen-temen Kayak Gitu Ini jelas banget di kuping saya Kira-kira kalau kalian pakai headset denger gak kalian temen-temen Dan Suara ini gak cukup sekali ya Kayak Beberapa kali itu saya denger di telinga saya gitu Kemudian juga saya Selain ngedenger suara Kayak gitu-gitu Itu ada suara kayak Ini temen-temen Gemercik Kayak gimana ya Bambu yang Kayak gitu loh Itu kerap berulang kali Ini apa sih gitu kan Kayak suara bambu yang ada orang di dalam gitu kan Cuman karena saya Gak Gak mau Terlalu ini ya Berusaha untuk tetap positive thinking gitu Walaupun ya merinding Masih merinding Dan sebelum saya kesini saya harus memastikan dulu Apakah benar disini historisnya seperti itu Makanya hingga detik ini juga katanya masih sering tuh kejadian Kan Astaghfirullahaladzim suara apaan tuh Kalian denger gak temen-temen Kayak bunyi Gitu Itu saya asli kaget ya Saya gak tau itu bunyi apaan Tapi kayak bambu yang Gitu Kenceng banget temen-temen Sebenernya saya udah gak nyaman sih disini ya Karena Kayak berasa Apaan sini gitu Terus-terus diusik gitu kan Orang lapar juga kayak Jadi gak fokus gitu temen-temen Terus juga Aku tuh kayak ngeliat Sekelebat bayangan ya Beberapa kali gitu Makanya itu udah bikin aku kayak Waduh Lama-lama jadi OVT ya Apalagi ini first time aku Ke hutan Kalimantan Ya meskipun hutan ini tuh Lokasinya gak begitu Pedalaman banget ya Karena masih deket banget Sama pemukiman warga Tapi memang Yang namanya hutan Itu pasti kan dihuni oleh Makhluk-makhluk seperti itu ya temen-temen Coba kalian bayangin aja Kalo kalian pergi ke tempat angker sendirian Pasti serem kan Ya itulah yang saya rasakan temen-temen Ketika di hutan Kalimantan Dan vibesnya bener-bener nampol banget Hehehe Oh iya Jadi memang Disini Aku tuh ngerasa kayak Kok Susah banget ya Untuk nangkep penampakan disini gitu Karena memang sejatinya Mereka gak mau apes temen-temen Jangankan penampakan gitu ya Gambar sosok Audio aja agak susah gitu kayaknya Untuk ditangkep Tapi sedikit-sedikitnya ini Alhamdulillahnya aku bisa nangkep ya Makanya videonya ini aku skip-skip Kita ambil yang bagian-bagian Ada Eksistensi dari mereka aja Gitu Bismillah Kalian denger gak? Sumpah Sumpah kalian denger gak? Di menit 13.49 Dilan Ini ada suara kuntilanak ketawa Coba deh kalian perhatiin Kalo kalian pake headset Kayak Hihihi Kayak gitu suaranya Dan ini aku kayak gak nge Ini aku baru-baru nge sekarang nih temen-temen Ini jelas banget ya Kalo gak pake headset Apalagi pake headset nih Dan kita perhatiin lagi Ini di menit selanjutnya Selanjutnya Hmm Aduh enak banget temen-temen Saking lapernya Masya Allah Alhamdulillah Heh Heh Suara apaan tuh? Tuh kan Perlok banget ya saya ya Gak apa-apa paling suara ranting temen-temen Kalian denger gak? Ada suara lagi loh tadi pas saya lagi Ngaritau Tuh Alhamdulillah Udah selesai makan Jadi Sebelum-sebelumnya tuh aku Sebelum kehadiran sosok ini Kayak ngedenger suara burung ya temen-temen Burung celepuk gitu Yang bunyinya Wuk Wuk Kayak gitu-gitu temen-temen Terus gak lama Nih Ada suara kunti kan Yang hihi Pas saya lagi makan pop mi Abis itu muncul tuh sosok dia tuh Di belakang saya Krik 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 Sebelah depan Saya sebelah sono Wuk Wuk Yang sebelah kanan Tek 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 Coba ya Semoga aja tertangkep ya di audio ya Tuh Nih Tuh 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 Wuk Aduh Kayaknya mereka udah mulai menunjukkan eksistensinya temen-temen Padahal disini saya gak mengundang mereka Gak ada bakar dupa-dupaan Tapi Merinding ya Oh Ya Allah Jadi memang Kalau Yang saya rasa nih temen-temen ya Energinya itu emang besar banget Dan memang Kayak di kerumunin gitu loh Kanan kiri depan belakang kayak di kerumunin Temen Jadi Gak perlu Susah payah diundang Begakar-bakar dupa atau apalah Itu mereka udah langsung hadir temen-temen Mungkin kalau sebagian dari kalian yang bisa melihat Baru Baru Nyampe lokasi udah Angkat tangan kali ya Karena Begitu banyak sekali penampakan yang ada disitu temen-temen Itu dia Yang aku rasain ya Di belakang saya kenapa ya Energinya gede banget ya temen-temen ya Mana tadi senternya Wow Wow Temen-temen Ini nih Pohonnya nih kering Kering Tapi bisa mempetin orang nih Kayak gini nih Wow Tuh 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 Suara burung tuh Banyak banget Nah kayak gini tuh biasanya jelmaan dari Maluk-maluk goib ya temen-temen Pokoknya mereka tuh gak jauh-jauh dari Jelmaan Ngejelma sebagai Hewan Kemudian Pokoknya Itulah Suara-suara hewan Juga ditiru Jadi Maaf ya temen-temen Itu spontan Saya sendawa Plus Sebetulnya saya nahan mual Karena Saya udah gak tahan temen-temen Kayak Berasa pusing kepala saya Ya itu Akibat dari benturan energi Sama penunggu yang ada disini ya Karena disini Saya ngeliat tuh kayak Gak cuman kuntilanak aja Tapi Ada sosok mariabannya Itu juga yang Memang terkenal besar ya Energinya Itu mantoin saya ya gitu temen-temen Kita lihat nih di menit Tuh Dua satu Assalamualaikum 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 Eh Tuh gede banget kan Tetap banget suaranya temen-temen Belum cepuk ya Nah temen-temen Saya mau bawa Satu kamera Untuk ngedeket ya ke pohon ini Saya mau coba untuk interaksi Kira-kira Apa sih gambaran yang pernah terjadi Bener gak sih kata warga Itu loh Hanya saya pengen cari tahu Nah 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 Ini nih temen-temen pohonnya nih Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Allah Oh Oh Ya Safirullahlazim Nah Ini Ini jurang nih temen-temen Tuh Gak ase ya trauma sama jurang temen-temen Karena Pernah kejadian Temen saya Diseret nih Waktu lagi berdiri di jurang sama Safirullahlazim Suara apa tuh Ah Safirullah Tuh Ada yang ketawa temen-temen Udah disini Oh my god Aduh Ini nih Sudah kuntilanak temen-temen Suaranya udah makin deket gitu Gitu tuh Wah Apa tuh Asafirullah Ada yang ngegeram temen-temen Dari sebelah sana Oh Kayak gitu suaranya Aduh Eh Aduh Nih ya Saya bantu Yang di sebelah sana Pohon beringin Assafirullahlazim 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 Ah Aduh Nah jadi memang Di menit 2355 ya Itu memang tempat Favoritnya si Mariaban itu temen-temen ya Jadi dia sering Jadi dia sering Kerap berdiam diri disitu Apalagi Pukul-pukul Segini ya Malem gitu Udah pasti dia Nampak disitu temen-temen Cuman Susahnya Gak bisa ketangkep kamera Itu loh temen-temen Makanya saya agak gemes gitu Coba ya Ini ada Menit di bagian Sosok Mariaban itu Kepancing ya Tadi pas Pas Pohon Apa sih Pohon yang di bambu tuh kayak Bergerak Nah itu Dia kayak mulai kepancing gitu Di menit 2339 tuh Sebentar Ini saya mau coba untuk Interaksi Sama peneguh disini ya Saya belum melihat wujudnya Tapi tadi Udah sepil-sepil Dia ngintip-ngintip gitu temen-temen Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Setelah Mungkin ada yang gandung-gandung gitu Ya Masukkan diri Masukkan diri Saya coba interaksi dengan semua temen Semuanya Masukkan diri Astagfirullahaladzim, sebentar, teman-teman saya netralin badan saya nih kayaknya mulai bentrokkan energinya nih Agak susah ya teman-teman untuk interaksi sama makhluk yang ada disitu tuh Jadi disini tuh kayak ada satu sosok ya, kayak mirip wanita gitu Tapi sosok ini tuh kayak ngebungkem gitu, gak mau cerita, susah diajak komunikasinya Karena saya udah pancing-pancing, tapi kayak ada yang menghalangi itu teman-teman Itu energi saya udah lumayan lemes itu Tuh kayak ada suara cewek kan Astagfirullah Di sebelah sini teman-teman Di sebelah sini Eh ini ada sosok nih di bawah sini Nah tuh Ya, ngintip-ngintip dari tadi Makanya hilang fokus ya dari tadi Yang di pohon bambu tadi loh teman-teman itu kayak ada sosok yang ngintip Ya Ini beda dari cewek yang tadi, cuman saya gak begitu jelas sosok apa ini yang ada di bambu tadi Saya tuh kayak diserang gitu kanan-kiri depan, kanan-kiri depan Ini sosok yang ada disini lumayan kurang ramah teman-teman Astagfirullahaladzim Ini pohon ini nih Sembunyi di dalam sini Jadi gimana ya Kalau diceritakan Pohonnya tuh segede ini nih Ya kan Nah tapi Di dalamnya itu seperti ada kerajaan gitu teman-teman ya Nah seperti itu Jadi Perawan-perawan yang diculik itu Sama dia tuh dijadikan permaisuri Seperti permaisuri Ya permaisuri Sebut saja itu permaisuri Istri gitu teman-teman Istri Nah makanya Kalau ada cewek yang diculik Kadang dia bisa pulang kadang gak bisa pulang Itu tergantung masing-masing orangnya ya Kan kalau misalkan Seseorang udah masuk ke alam gua itu Itu kan pasti ada aja tuh yang bikin dia terlena Entah kemewahan yang ada di dalamnya Atau Apapun itu Sehingga membuat Si manusia ini tertarik untuk Tetap tinggal disini Bersama Jadi gini teman-teman Maksud saya tuh Seseorang yang sudah masuk ke alam gua Nah Itu sebetulnya bukan raganya yang masuk ke alam gua Melainkan sukmanya ya Jadi banyak kasus dimana Orang hilang Terus katanya Eh itu raganya Dibawa tuh ke alam gua Enggak seperti itu konsepnya Sebetulnya ya Jadi memang Si sukmanya ini yang dibawa ke alam gua Kemudian Raganya itu disembunyikan Disembunyikan entah di rumput Di balik pohon Di mana Itu pokoknya Disembunyikan yang Supaya gak terlihat oleh manusia Gitu teman-teman Itu Dan memang Ketika Orang yang sudah Masuk Ke alam guaib Itu banyak banget Tawaran-tawaran yang menggiurkan Seperti Nih Gue kasih harta nih Buat lo nih Kekayaan Makanan mewah Disini dirajakan Diratukan Misal begitu Asalkan Kamu mau Menjadi permaisuriku Gitu Atau Kamu mau jadi Menikah Denganku Gitu lah intinya Jadi banyak banget Tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh Makhluk-makhluk Seperti itu ya Teman-teman Sehingga membuat Manusia itu terlena Dan akhirnya Apa Dia Lupa Lupa Bahwasannya Gue itu sebetulnya Tempatnya di Dunia Dunia manusia Bukan disini Bukan di alam Jin Saking lupanya Itu akhirnya Bablas Sampai dia tewas Gitu teman-teman Jadi Untuk perkiraan Waktu itu Antara manusia Dengan alam Jin Itu berbeda ya Kalau manusia itu kan Dalam satu harinya Di dunia itu Dia bisa Berhari-hari ya Di alam Gaib ya Teman-teman Makanya Ketika orang hilang Itu kenapa Ditemukannya Misalkan Bisa berapa Puluh tahun kemudian Atau berapa belas Atau bahkan Lama gitu kan Itu karena Perbedaan waktu itu Dan yang dirasakan Oleh orang yang masuk Ke alam gaib Bagaikan baru berapa Jam doang Padahal itu Berhari-hari Sebetulnya teman-teman ya Setiap jamnya itu Sudah berapa hari Itu di alam gaib Seperti itu teman-teman Makanya Kalian harus hati-hati ya Ketika kalian memang Udah Ada Indikasi Masuk ke Alam gaib Dan sebagainya Gitu Itu buat Pembelajaran kita semua Jangan sampai tergiur Atau Oleh tawaran-tawaran Yang Ditawarkan oleh Bangsa Jin ya Teman-teman ya Karena Udah pasti Kita bakal ketahan Gak akan Bisa lepas Gitu Itu teman-teman Mak raga-raganya Gitu teman-teman Jadi gak heran ya Kalau misalkan Sering kejadian Ada orang hilang Kemudian balik lagi tuh Berapa tahun lamanya Dan menurut dia Dia itu baru hilang Berapa jam Atau berapa hari Gitu teman-teman Jadi alam kita Dengan alam gaib Itu berbeda ya Beda hari Beda Ya pokoknya Jauh berbeda lah Hitungan harinya Ibarat disini udah sebulan Disona baru Seminggu Misal seperti itu Disini setahun Disona baru Sebulan Seperti itulah perhitungannya Teman-teman Nah makanya Nanti saya akan ceritakan Lebih detailnya lagi Di dalam ya teman-teman Ini dia agak terusik ya Teman-teman Ini kalau di sebelah sini nih Aku tuh kayak Ngesepil sedikit gitu Tentang manipulasi dia ya Jadi dia agak terusik gitu Makanya tadi ngasih Eksistensi berupa Gemuruh Aduh Aduh Apaan tuh Apaan tuh Kayak ada yang ngintip di atas sana Apaan tuh teman-teman Nah Seberulah alazim Oh energinya Kuat banget teman-teman Di dalam bambu itu Itu aku ngeliat kayak ada Mata merah teman-teman Dia berdiri dan pas aku center ini Dia langsung hilang Mata merahnya tuh hilang teman-teman Dan kalau saya baca tuh dia kayak Kesel gitu Kesel banget gitu sama Saya gitu teman-teman Kanan sama belakang saya itu Sepirulah alazim Kepala saya nih yang kena teman-teman Padahal saya Aduh Kan dari awal saya lupa Gak pake tas wingnya ya Agak telat Cuman alhamdulillah masih Bisa Kekontrol lah Karena aku saking penasarannya Sama Cerita yang Ada di balik pohon ini Yang ada di pohon ini Aku mau coba untuk narik Sosok korban Yang hilang Di pohon ini teman-teman Nah tapi Aku berharapnya sih Dia bisa wujud nih Aku bakal tarik Semoga dia mau nih duduk di depan aku ya Tapi terpaksa lampu Harus aku matiin teman-teman Karena Ya Ini untuk memudahkan Beliau nya hadir dan Dia juga gak bisa Terkena cahaya Terlalu terang kayak gini ya teman-teman ya Ini salah satu Usaha aku ya Untuk komunikasi sama Korban yang pernah Hilang di tempat ini ya Dan Kita lihat nih kira-kira Mau gak sih sosoknya hadir teman-teman Ini aku mau Ini aku pakai metode Bantuan lilin untuk penerangan ya teman-teman Gimana ya Aku takutnya Jatuh gitu teman-teman Sini saya takut jatuh Takut kalian lihat Kondisinya Oke teman-teman Oke ini udah kondisi gelap Semua lampu-lampu Dan sekarang saya cuma pakai lilin ya Ya seperti yang kalian lihat Kondisinya sangat gelap Dan tenda saya pintunya terbuka Amat sangat lebar Kanan-kiri oke Udah kayak apa aja Gak perlu lama-lama deh Langsung aja Saya mau tarik sosok Korban Yang hilang Oke ini teman-teman ya Saya Aida Kenapa Assalamualaikum Assalamualaikum Sosoknya sebetulnya udah hadir ini teman-teman Saya Aida Kenapa? Kok nangis? Sedih Merinding ya teman-teman Lianya udah ada di depan saya Sebenarnya jujur saya tuh agak merinding Ya memang merinding Agak-agak takut gitu ya teman-teman Karena Waduh wajahnya pucet banget teman-teman Dan kalau saya tanya nih Di dalam hati Dia gak jawab Cuman nangis Gitu-gitu Makanya gimana saya Gak 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 karuan rasa ya Cuman saya tahan Mudah-mudahan kamera bisa nangkep ya Mudah-mudahan Saya gak berani jamin Atau gak bisa jamin Jadi Iya saya tau Jadi gimana Nama kamu siapa? Hah? Rina Oh Rina Rina Bener kamu sosok Korban Yang hilang Karena diculik Sama penghuni Yang ada disitu Betul Nah ini sedikit-sedikit Dia udah mulai Ngasih informasi Bahwasannya Nama dia itu Rina Teman-teman ya Dan dia salah satu korban Yang diculik Di Pohon itu Dan Seingat saya pun Memang Dia ketahan disitu Gak bisa keluar dari alam itu Teman-teman Karena Sosok si Mariaban ini tuh kayak Gak mengizinkan dia Untuk lepas gitu Gak lepasin si Rina ini Teman-teman Makanya dia kayak Tertekan gitu Boleh saya tahu Kenapa Bisa seperti itu Oke Saya berulah dari sini Saya berulah dari sini Allah Kenapa kamu mau Tapi sebelumnya terima kasih Kamu udah Mau hadir disini Ya Saya bantu untuk Menjelaskan ke teman-teman dulu ya Saya izin sebentar Jadi Beliau ini Namanya Rina Teman-teman Ya Korban dari Sini nih Yang hilang diculik Sudah Hilang selama 10 tahun Dan Gak ditemukan Hingga detik ini Keluarganya Bingung nyarinya Awal mulanya Kata beliau Gini nih Kenapa dia bisa diculik Nah saat itu Dia Sedang pergi Sama Pacarnya Ya untuk Jalan-jalan Tapi pacarnya tuh Ngajak perginya ke Hutan Hutan kayak gini teman-teman Terima kasih Miris banget sih Seperti yang saya bilang Memang tempat ini Sangat Rentan dipakai Untuk Hal-hal tidak senonoh Salah satu contohnya Ada video ini Maaf ya Rina Saya harus bahas Ini untuk Jadi pelajaran juga Buat teman-teman Agar tidak terjadi Seperti ini lagi Jadi Rina ini datang Ke lokasi ini Bersama pacarnya Tapi tepatnya Bukan di lokasi ini sih Masih agak jauh Di sebelah sana Nah Tapi saat itu tuh Kondisinya dia itu Lagi PMS ya Datang bulan Nah Iya Lagi PMS Nah si pacarnya ini Niatnya jahat Dari awal Sama dia Gitu teman-teman Si Rina ini Mau dipaksa Untuk digagahi Ya Tapi dia menolak Alasannya PMS Tapi memang Benar PMS Gitu kan Entah ya Kalau misalkan Tidak PMS Akan terjadi Hal-hal seperti itu Atau tidak Ya itu sih Saya tidak tahu ya Tetapi Karena PMS Dan kemudian Si cowoknya ini Maksa Rina ketakutan Katanya Takutan Akhirnya dia Kabur Kejar-kejaran Sama pacarnya Nah Dari situlah Habis kejar-kejaran Ilang tuh Rina nya Pacarnya juga Apa Oh 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 Iya Jadi Si Rina ini Sempat marah Katanya Maaf ya Tadi saya salah Sempat marah Sama pacarnya Cekcok Oh Cekcok Cekcok gitu Teman-teman Berantem Ditinggal Ditinggal Sama pacarnya Gitu Tinggal pergi Sama pacarnya Kemudian dia kan Takut ya Bingung ya Di hutan Sendirian Memang seperti itu Teman-teman Ketika Manusia itu Sudah buta ya Mata dan hatinya Dia tuh bisa Melakukan apa aja Gitu kan Jadi teman-teman Aku perjelas lagi ya Memang Kejadiannya Kenapa Si Rina ini Bisa hilang Diculik Sama sosok Maria Ben Yang ada di Pohon keramat ini Awal mulanya Dia memang Datang ke lokasi itu Bersama pacarnya Dan Si pacarnya itu Berniat Buruk lah Sama si Rina ini Jadi Dia kayak Mau ngajaknya Rina Untuk kikuk-kikuk Gitu kan Tapi kondisinya Saat itu Rina memang Sedang PMS Dan dia pun Gak mau melakukan itu Dan dia memang Sempat beradu Cekcok Akhirnya Membuat si Cowoknya itu marah Dan tinggalin Rina di lokasi itu Sendirian Teman-teman Makanya disitulah Rina Bingung Gak tau jalan pulang Gitu Nah awal mulanya Seperti itu Teman-teman Sampai-sampai Anak orang aja Bisa ditinggal Di tengah hutan Kayak gini Nah awal mulanya Ceritanya seperti itu Kenapa Rina bisa Hilang Diculik Sama sosok disini Nah Perlu kalian ketahui ya Bahwasannya Ketika Wanita sedang PMS Itu kan dia memang Mengeluarkan aroma Yang Amis ya Bau ya Dan darah gitu Kotor Dan ini itu Salah satu Hal yang disukai oleh Bangsa Goib Terutama Jin fasik Jin negatif ya Jin kafir Jin fasik Karena itu adalah Sumber makanan Untuk dia Untuk dia itu Bagi dia Ini tuh Aromanya tuh Kayak Lezat banget gitu Aroma-aroma darah Apalagi Sampai di jilat-jilat tuh Itu bisa Makanya kan ketika Kita Wanita sedang PMS Alangkah baiknya tuh Pembalutnya dibersihkan dulu ya Dibuang dulu darahnya Baru Softeknya itu Ditaruh di Tempat Sampah Itu teman-teman Jadi kondisinya memang Darahnya udah Hilang lah gitu Supaya apa sih Menghindari hal-hal Seperti itu ya Itu teman-teman Jadi saya pernah Ngedapetin Bocoran dari Makhluk gaib Mereka itu senang Mengendus Dengan aroma-aroma Darah Itu mereka senang banget Apalagi Cewek-cewek yang lagi Camping nih Pernah katanya Lagi head Buang softek sembarangan Nah itu buat makanan Mereka Dan dampaknya Di kita Di si cewek ini Itu banyak banget ya Mulai dari gangguan Jin dan Sakit Pokoknya Banyak sekali lah Gangguan-gangguan Yang akan dia alami Kendalanya Itu Makanya jangan lupa Berdoa juga Kalau membuang Barang seperti itu Makhluk ini tuh Wujudnya bukan Wujud menyiramkan Awalnya Dia wujudnya Seperti manusia ya Kakek-kakek tua Katanya pas ketemu Rina itu Mau cari bakar Katanya si kakek ini Nah giliran si Rina udah dikasih minum Sama si kakek itu Kebawalah dia Ke alamnya Prosesnya Kalau Rina sih Katanya gak tahu Kenapa bisa kebawa Pokoknya dia dikasih minum aja Sama si kakek itu Kakeknya itu Katanya nyari kayu bakar Teman-teman Jadi memang proses Rina pindah alam gitu ya Sukmanya nih Notis ya Not Not maksud saya Dia tuh ketemu Sama kakek-kakek Wujudnya manusia Dan itu membawa Kayu bakar Pasan dikala Akhirnya Rina ditawarin Air minum Sama si kakek itu Karena Rina haus Diminum lah tuh Pas udah diminum Dia tuh langsung kayak Kesihir gitu Kesirep Dan gak sadar Tiba-tiba Ya dia udah beda alam Dia beda alam Teman-teman Dia udah kayak gak di alam manusia lagi Itu Awal mula Yang Dia ingat Hanya itu Selanjutnya dia udah gak ingat Teman-teman Nah itulah Akhirnya dia Tiba-tiba Sudah beda tempat Beda alam Bukan di alam manusia lagi Begitu teman-teman Oke Rina Saya bakal bantu doain kamu Supaya kamu tenang disana Oke Disini tadi ada suara Sudah cukup ya Rina ya Insya Allah Bismillah Saya akan bantu doain kamu Saya ngerasa Habis kepergian Rina Ada sosok yang hadirnya teman-teman Yang tadi kepet Tadi pas Lampu masih Di mati itu teman-teman Memang tadi ada kayak suara ini ya Ranting ya Kret-kret Gitu Itu kayak Suara Dari mahluk lain Bukan dari Rina nya ya Makanya pas lampunya Udah dinyalain Rina pergi Sosok itu kayak Ngedeket di sekitar Area tenda saya Ini teman-teman Sudah dibilang ya Tuh teman-teman Dan disini titik apesnya dia ya Sebetulnya Kalau boleh jujur Saya kaget ya teman-teman Spontan gitu Kehadirannya tiba-tiba Nampak Nongol gitu kan Rambutnya Kusam Dan deket banget Posisinya Di samping tenda Nah Jadi yaudah Saya limpar aja Pake tasbih karomah Teman-teman Jadi memang tasbihnya itu Memiliki energi ya Teman-teman Energi positif Untuk mengusir Bangsa-bangsa Yang memang negatif Itu teman-teman Nah Sekarang saya mau istirahat Tapi saya udah pasang Kamera infrared ya Untuk menangkap Pergerakan Di lokasi ini Mudah-mudahan aja Ada yang tertangkap ya Oke Kita mau istirahat dulu Bismillahirrahmanirrahim Saya buka ya teman-teman Ini dibuka dulu Gak apa-apa Atau saya juga Nyalain lampu Bismillahirrahmanirrahim Oke ini Keadaan di sekeliling tenda saya Teman-teman Tuh 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 teman-teman Kalian liat gak Di menit 4159 Itu kayak ada Sosok Gini ya Tangannya Itu ketangkap semua Kamera infrared Itu tuh kayaknya Itu kayaknya Susok yang tadi Teman-teman Yang Sempat nongol Di tenda saya Kayanya Kursinya gerak ya Teman-teman Saya juga denger Beberapa suara Berbisik ya Cuma gak begitu jelas Kursinya goyang lagi tuh Menit 43.40 Oke teman-teman Jadi Kurang lebih seperti itu ya Teman-teman ya Eksistensi dari makhluk Yang ada di hutan Kalimantan Dan Saya juga udah ngerangkum Sebetulnya Kenapa Sosok Apalagi kalau Cewek-cewek yang lagi Head gitu Untuk datang ke lokasi itu Itu udah Wow Itu mangsa banget Buat gue Gitu bagi dia Itu kurang lebih Seperti itu teman-teman Jadi Biasanya Bulu dari sosok Mariaban ini tuh Digunakan oleh Orang-orang Oknum Tak bertanggung jawab Untuk ilmu Kesaktian Teman-teman Jadi bulunya Itu dipakai buat Jimat gitu loh Itu teman-teman Dan ini Saya tidak menyebutkan Siapanya ya Tapi Oknum yang tidak Bertanggung jawab Itu teman-teman Nah teman-teman Jadi aku udah ngegambar Sosok Mariaban Si penghuni Pohon keramat Yang usianya 100 tahun Jadi Ini wujudnya Seperti ini Dan dia memiliki Taring Matanya merah Gak ada pupilnya ya Dia merah Pleng gitu Ada tanduknya juga Teman-teman Perpaduan Antara babi Sama Gendruwe ya Teman-teman Emang Sosoknya serem sih Dia besar gitu Tapi Susah untuk ditangkep Cuman Untungnya aku udah berhasil Melakukan Astral projection Untuk Ngegambar Sosok ini Melalui Bantuan Aleta juga Pastinya Tuh Oke terima kasih teman-teman Mungkin cukup sekian ya Reaction video kali ini Dan Jangan lupa Untuk support channel aku Dengan cara Like, comment, share Dan subscribe Karena subscribe itu gratis guys Oke Kalau gitu Aku pamit undur diri ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih Terima kasih.